Pencernakan di ayam kampung Kelembapan pencernakan di ayam kampung itu rendah Ya itu tadi sebelum kita menghasilkan bibit ungkul Sebenarnya simple dengan cara crossbreeding persilangan Tapi sebelum disilangkan harus dimurnikan dulu Terus sifat bulu itu bisa kita murnikan juga Kita mau bikin bulu hitam, bulu putih itu bisa Ciri khas ayam kalau dihasilkan dari pure land pemurnian Akan terbentuk turunannya itu warna dan bentuk yang seragam Ini sekedar untuk display ya Kalau di sini cuma 100 Nah ini ada beberapa kandang yang masih ada sekitar 400-an untuk induknya Ya itu masih menghasilkan bibit sekitar 500-1000 Nama saya Agus Prayuti Dari sisi pendidikan saya cuma lulusan STM Kenapa saya tertarik di ayam kampung Karena ayam kampung punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ayam negeri Dari rasa daging yang enak terus ketahanan terhadap penyakit Karena ayam ini ayam lokal, ayam Indonesia Ayam tropis bukan ayam subtropis Artinya dia tidak butuh lagi adaptasi dengan iklim di Indonesia Dan dalam pemeliharannya akhirnya kita diuntungkan kalau kita pemeliharaan kampung Bisa tanpa antibiotik, zat-zat premi, kimia Untuk menekan angka kematian Tapi ayam kampung ada kelemahnya Produksi telur rendah, pertumbuhan lambat Makanya dari situ saya mencoba Bagaimana supaya ayam kampung ini Kelemahnya bisa kita atasi Tapi kelebihannya bisa kita pertahankan Ceritanya dari hobi Jadi kebetulan saya waktu itu juga ada usaha bingkil Tapi bingkil elektrik Melayani perusahaan Nah dari penghasilan bingkil itu tadi kita buat risen Di ayam kampung Karena saya hobi Ya sebetulnya menghabiskan banyak Karena kita risen mandiri ya Habis banyak Tapi kita karena belum orientasi komersial Ya kita tidak mempernahkan Ketika kita menghasilkan bibit Yang belum sesuai dengan kriteria yang kita harapkan Itu kita bagi-bagikan ke peternak Nah awal usaha kita di Gang Pancamurti Dari situ peternak menamakan Ayam Pancamurti Karena dari ini produk yang kita hasilkan Belum kita anggap sesuai Waktu itu kita bagi-bagikan Kan banyak orang datang Nah peternak kan senang ngeliatan gratis Akhirnya pada diambili semua kan Akhirnya itu teman-teman ini pada dikasih tahu Ayam apa? Ayam Pancamurti? Ayam Pancamurti lah Ayam Pancamurti itu sebutan Gang Bukan nama ayamnya Terus tumbuh kembang Akhirnya penemuan lambat laun ketemu Karena saya juga mendukung dengan teori-teori ilmiah Kita pelajar dari kampus Barawijaya Dari Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah Terus buku-buku skripsi kita kumpulkan Itu kita pelajari secara teorinya Dan kita terapkan di lapangan Lambat laun ketemu Nah mulai ketemu hasil mulai kelihatan Itu baru mulai kita komersialkan Nah kenapa kita bisa memudah pasarkan Waktu itu belum ada mensos ya Facebook belum ada ini belum ada Kan agak sulit sebetulnya 2008 Belum ada ya Kalau sekarang kalau kita pemasaran kan tinggal di upload Di posting gitu kan sudah Tinggal duduk aja kita bisa masarkan kemana-mana Nah makanya alasan untuk sekarang sulit usaha itu Sebenarnya untuk bagi anak muda Bukan alasan yang tepat Tinggal kita mau kerja keras apa enggak Dari situ setelah kita pasarkan Permintaan ini meningkat Permintaan meningkat-meningkat Nah kita mulai berpikir untuk maksimal Nah kita buat si tim kemitraan Bagian yang produksi DUC Sama yang besarkan untuk pedagingnya Jadi mulai dari bibit Sampai penjualan daging Kita kebetulan waktu ini sudah melayani Hampir 15 pemakan untuk di Malang Sama supermarket Super Hindu Sampai sekarang masih ada kontra ininya Kontrak kesepakatan pembayarannya Kalau kontrak suplenya kita belum berani menandatangani Waktu itu karena kita diminta dalam volume besar Nah kita kan ngalami ini ya Ngalami beberapa kendala kan Waktu kemitraan itu Antara jumlah mitra Sama tenaga inti kita Yang untuk ngontrol Ngawasi dari sisi kesehatannya Mengampankan aset-aset kita yang dipetani Itu kurang Akhirnya banyak nyimpang Ya paca dijuali sendiri Ketika harga mahal mereka jual Keluar ketika harga murah Nah kita yang dimintai ngambil Bahkan peternak yang bukan mitra pun Kalau waspada harga sulit Ditawarkan ke kita Nah dulu itu hampir Tiap hari yang kita potong itu 500 ekor Kalau untuk ayam kampung itu Kalau sehari 500 sudah cukup besar Karena lawan pesaing kita itu Di pasar-pasar Motongnya cuma 10, 5 gitu loh Ada yang besar Tapi bukan ayam kampung Ayam pejantan Ayam afkir petelor Karena kesediaan barangnya Kan pabrik yang menyediakan Nah mereka tinggal apa? Jasa pemotongan Jual ini aja Waktu itu Yang inti Yang motong itu Ada sekitar 8 Itu waktu itu Sekitar 80 sampai 100 mitra Karena ada yang tetap Ada yang bergantian gitu loh Pelaku baru istilahnya Sudah tidak produksi sebanyak Itu alasannya apa? Ya kita ada Beberapa faktor Interen ya Setelahnya kita Dalam hidup ini Ada setelahnya Mendapat cobaan Ya cobaan itu Bagi orang lain mungkin Tidak berat Sorry mas ya Nah bagi saya itu Saya sangat berat itu ya Saya pernah kehilangan Apa? Ditinggal anak itu ya Akhirnya hampir 2-3 tahun Usaha ini Sama sekali gak tahu rusih Padahal dalam fase itu Kita fase membangun SDM Artinya Supaya SDM ini bisa menghaver Pekerjaan yang ditangani Itu sudah mulai kita latih Yang bagian kesehatan Yang bagian pemasaran Nah waktu Membentuk SDM itu Belum sampai terwujud Ya tadi itu Saya mengalami suatu cobaan Itu akhirnya Setilanya putus asa Itu hampir 2-3 tahun Tidak saya urusih Nah kebetulan waktu itu Motoriknya di saya Penggerak utamanya di saya Yang lain-lain Bersambung belum bisa menghandle Ya lambat laun akhirnya Yang bagian produksi itu Banyak mengalami kendala Kerugian Terus yang bagian pemasaran Juga sama Tidak bisa melayani Kualitasnya lama-lama Tidak terkontrol Terus belum sampai Itu terbenahi Terus ada COVID lagi Tambah itu ya Saya kehilangan anak itu Kan tahun 2015 Di akhir ya Awal itu ada 2018 ya Akhir Nah COVID Ada COVID Akhirnya pasarnya kan juga Susah kan Nah baru Setelah 2 tahun belakang ini Baru saya mulai lagi Nah saya mulai lagi Pelanggan-pelanggan yang dari BP dulu Kita tawarkan Lewat mensos Dari yang muda-muda aja Dari Facebook Soalnya kita belum berani Kalau kita pasarkan ke Tokopedia Itu kebelohani Karena stoknya Belum memadai Nah itu Nah mulai jalan lagi Kita berusaha terus ngembangkan Ya harapan kita nanti Kalau kita Istilahnya Permodalan sudah mencukupi Nah itu nanti kita Cari lokasi barulah Tapi dengan penataan Manajemen yang baru gitu Kita mengarahnya ke Korporasi Nah selama ini Kalau pertanian Pertenakan Kalau dikelola Secara UMKM Itu memang sulit Untuk menghadapi Harga naik ternyata pasar Biaya produksi yang mahal Itu enggak tahan banting Tapi kalau Kita bisa Mengarahkan ke korporasi Artinya hilir dulu kita kuasai Nah insyaallah Itu nanti Kita lebih mudah Untuk menghadapi Apa Fluktuasi pasar Terus pesaing Itu mudah Apalagi untuk ayam kampung Kan selama ini Ya tadi Ada kelebihan-kelebihan Yang mungkin Tidak dimiliki Jenis ayam lain Dimana kita Untuk memasarkan Kita insyaallah Lebih mudah lah Ayam itu Ada ayam subtropis Sama ayam tropis Kalau ayam subtropis Itu punya ciri khas Satu lemak tinggi Terus serat daging itu Besar-besar Terus warna daging putih Ayam potong Ayam petelor Ya ini yang kita sudah tahu kan Nah rasa dagingnya Ya jenengan bisa Merasakan sendiri kan Nah itu Itu kelemahnya Dari sisi apa itu Jenis ayam Sama kualitas rasa Nah kalau ayam kampung Ayam seropis Itu serat daging itu lembut Warna daging merah kecoklatan Dari regi rasa Itu lebih gurih Itu baik Dagingnya atau telurnya Nah mungkin pemen sudah pramakan kan Kalau ayam kampung Dagingnya kan lebih Agak merah Nah itu Nah ayam-ayam lain Yang dipakai petani Breder Untuk membuat bibit itu Supaya cepat besar Produksi telurnya tinggi Nah itu kebanyakan Persilangannya Materinya Tidak murni ayam lokal Sebagian mengambil dari ayam luar Disilang dengan ayam lokal Nah akhirnya hasilnya kan Indo Indo Dikatakan Jawa bukan Dikatakan ayam luar bukan Nah nanti pengaruh di kualitas dagingnya Nah terus metode pembibitan Itu kebanyakan tidak melalui Pemurian galur Pure land Sebatas cross Disilangkan aja Karena untuk pemurian galur Makan waktu yang lama Makan waktu yang lama Terus juga materi yang kita bikin Belum tentu itu sesuai kita harapkan Nah disini kita bisa bikin Ayam itu Satu tidak mengeram Untuk ayam lokal Kedua Sifatnya resesif Ketika kita crosskan Dengan jenis-jenis ayam Yang pertumbuhannya cepat Itu ikut ke pejantannya Nah disini kita pejantan pakai ayam bangkok Disini ayam bangkok itu sudah terbukti Pertumbuhannya cepat Terus testur dada disini tebal Karena kita nanti mengarah ke daging Ayam kan ada dua ya Tipikal pedaging sama petelor Kalau untuk petelor Sistem pencernakannya itu Makan yang dimakan Itu akan terbuang jadi telor Nah dia untuk gemuk sulit Kayak kambing etawa Sapi perah Itu tipikal penghasil telur susu Kalau tipikal penghasil daging Makan yang dimakan Itu akan kesimpan jadi daging Ayam potong Sapi limosin Berahman Kambing burah Itu tipikal berdaging Nah kalau kita materinya Dicampur aduk ini tipikal petelor Tipikal berdaging Ketemunya nanti Nggak mengarah ke 100% berdaging Jadi disitu bisa diartikan Gambaran Hasil akhirnya nanti seperti apa Nah ini kalau pelaku Pelaku-pelaku yang sudah pernah Melaku peternak ayam Yang lain-lain Mungkin disitu nanti bisa Memperhatikan Kelebihannya Ya kembali ke situ mas ya Kita nggak mau apa Menjatuhkan Atau menilai usaha orang lain Sebenarnya di pedesaan Itu sudah banyak dilakukan Masyarakat pedesaan Rumah belakangnya pekarangan Rumah belakangnya pekarangan Kebanyakan dari 20 rumah Atau lebih Yang di pedesaan Itu hampir 90% Istilahnya punya ingon-ingon Ngombar pintik kampung Dan itu tidak menimbulkan Polusi bau kan Padahal nggak pernah dibersihkan Disini pelaku kita Nggak sadar Pencernakan di ayam kampung Kelembapan pencernakan Di ayam kampung itu rendah Kalau kelembapannya rendah Artinya bakteri Nggak gampang hidup Kalau bakteri Nggak gampang hidup Ayam tahan penyakit Kedua Kotorannya nggak bau Kenapa ayam negeri itu bau Satu Volume minumnya tinggi Karena dari iklim dingin ke panas Akhirnya Kelembapan dalam pencerakannya tinggi Bakteri gampang hidup Kotoran Basah Bau Sama jumlah Kalau jumlahnya Kalau sekolah bau Nanti ya bau Tapi kalau dibandingkan Seperti ini kan Jumlahnya dengan Ini kan termasuk nggak bau Ini hampir 100 Tapi kalau ayam potong 100 disini Jangan 100 50 aja sudah bau Itu disebabkan dari Sistem pencerakan Kelembapan di pencerakannya Ayam potong Ayam petelor Saya pada ada keinginan Bagaimana ayam kampung ini Bisa kembali Diterima di masyarakat Ada di masyarakat Masyarakat bisa terlibat Dalam bisnisnya Masyarakat bisa mengambil Keuntungan dalam bisnisnya Dan ini bisa dilakukan Dalam skala kecil Skala besar Kalau ayam potong kan Tidak bisa Skala kecil Dan dia kan bisa Bukan hanya pemain Cuma peternak Disini kalau Misalnya peternak Mau jadi breeder Bisa Mau jadi peternak Juga bisa Dan dia bisa mengambil Keuntungan dari Lini-lini yang Dia minati Dari situ Makanya saya punya tekat Bagaimana ayam kampung ini Tadi di awal Supaya kelemahnya terjawab Saya tadi belajar di Mempelajari ilmunya Secara akademis Saya pelajari di Kampus Brawijaya Termasuk waktu itu Kan saya masih usia-usia ini Anak kuliah Ikut mahasiswa Brawijaya Ke kampusnya Bukan mahasiswa Melok mahasiswa Melok-melok Dengan perpustakaan Tapi ya tetap Ditemani mahasiswanya Tadi kan Buka-buka Kebanyakan Ini teori-teori Di buku itu Kita terapkan Kesulitan Karena gak 100% Memang Bisa jadi Bukan mengambil Dari lapangan Akhirnya kita Berpikir sendiri Bagaimana ini Supaya ketemu Akhirnya kita Pelawajar terus Alhamdulillah Lapa tahun ketemu Itu tadi Sebelum kita Menghasilkan bibit tungkul Sebenarnya simple Dengan cara Cross-braiding Persilangan Tapi sebelum disilangkan Harus dimurnikan dulu Nah proses pemurnian ini Butuh waktu Disini yang kadang Ketika kita gak sabar Terus Biayanya gak sedikit Dan itu pun Kalau sudah gak ketemu Kita harus ngulang lagi Misalnya ayam kampung Yang bisa kita murnikan Satu sifat Dua bentuk Nah ini misalnya Ayam kampung Dari punya sifat mengeram Bagaimana kita bikin Ayam kampung gak mengeram Itu bisa Nah ini kan butuh waktu Untuk membuat ayam gak mengeram Terus sifat Bulu Itu bisa kita murnikan juga Kita mau bikin bulu hitam Bulu putih Itu bisa Ciri khas ayam Kalau dihasilkan Dari pure land Pemurnian Akan terbentuk Turunan itu Warna dan bentuk yang seragam Contoh yang paling gampang Di ayam potong Ayam petelor Itu kan terbentuk Warna dan Bentuk yang seragam Ya itu memang menandakan Dehasil dari Pure land Nah pure landnya ini Kan jarang orang Mau melakukan Bikin itu Di ayam potong sendiri Pure landnya gak ada Di Indonesia Di luar negeri Gak dijual Nah itu sebenarnya Berlaku untuk Kambing Sapi Berlaku untuk Ya kalau di pertanian Sudah jelas kan Orang-orang sudah gak pernah kan Hasil tanam padi Dibuat bibit Kan sudah gak pernah Karena sudah Mahami betul Kalau dibuat bibit Akan terjadi penurunan kualitas Nah cuma yang di Pertanakan Ini yang belum Dipahami Nah memang ini Butuh contoh konkrit Butuh sosialisasi Ya sosialisinya harusnya Dari pemerintah kan Dari dinas-dinas terkait Supaya pertanak itu Gak buang-buang waktunya Buang-buang biaya Dan nanti Belum ketemu hasilnya Sudah nyerah Ketika dia pelihara Gagal-gagal Nah makanya dari awal Kita pikirnya Bagaimana nanti Kita menghasilkan bibit Kampung Unggul Pelaku itu terlibat Kita punya Empat jenis Pirulene Yang nanti untuk Materi untuk meng-crosskan Kalau akademisi Ini sudah jadi langganan ya Kampus Unitri Brajaya Unmo Kadang-kadang apa Mendampingi untuk S1 S2 Brajaya pernah Oh Unitri ya Itu S3 Itu pernah kita mendampingi Untuk penelitian Di lapangannya ya Tapi kalau dari Untuk pengembangan Kebetulan kita masih Belum ada partner yang Pas ya Untuk mengembangkan Untuk skala Industri Nah kita harapannya Kesana Soalnya tadi Kalau kita enggak Polanya pola industri Itu sulit Untuk berkembang Dan menghadapi Situasi harga Apakah akan naik Pasar Setelah saya Mendirikan bengkel Elektronik ya Elektronik ini hobi Kita tekuni Habis itu Ya itu kita tekus Di ayam Ya terbenarnya waktu itu Ya mohon maaf ya Kita enggak bicara Masalah materi ya Cuma waktu itu kan Kalau misalnya Enggak bisa menghidupi Kita mungkin ya Enggak akan mempertahankan Ya waktu itu memang Hasilnya bisa untuk menghidupi Untuk menghidupi keluarga Anak buah Dan mitra-mitra juga Ya karena kita Tadi tadi Sistem yang kita bangun itu Belum pas Terus ininya Kemitraan bukan yang salah Bukan trauma Memang kita belum mempersiapkan Kita belum pengalaman Kalau pikir kemitraan itu Harus punya SDM yang Untuk kontrol kesehatan Kontrol ini Ketersediaan barangnya Ini kan kita belum punya Waktu itu Ya bukan sistem yang salah Kita saja yang belum siap Makanya kita Maunya ke depan Kita benah-benahi lagi Satu kita juga harus Mensyukur ya Kita diberi kehidupan ini Bukan suatu Tanpa alasan Tinggal kita Mau hidup ini Kita manfaatkan Sebaik mungkin Atau kita siasakan Terus kalau kita bangkrut Saya pernah memulai dari Tidak punya apa-apa Belum mengerti ilmunya Belum mengerti pasarnya Kalau sekarang saya bangkit lagi Artinya kita akan Istilahnya nampak tilas Mengulang Dulu yang pernah saya lakukan Yang salah kita Tinggalkan Gila kita ulang Yang baik-baik kita Teruskan Artinya juga gitu ya Artinya apa Ya umur kita itu Yang dikasih sama Allah itu Kita manfaatkan sebaik mungkin Untuk bebetnya Dari dulu sampai sekarang Itu ya Di wilayah Malang Luar Malang Itu masih tetap Cuma memang Untuk di akhir-akhir ini Kita lebih aktif promo Karena kita sempat pakum kan Aktif menawarkan lagi Nah itu di wilayah Malang itu ya Jawa Tengah Jawa Barat Kita juga pernah kirim ke Kalimantan Makassar Kadang-kadang kalau yang luar pulau itu Bukan bibit Telur Telur tetas itu juga pernah kita kirim Nah nanti ke depannya Kita juga ini Punya tim marketing Yang untuk masarkan Kalau nanti produksinya sudah Continue Bisa meng-cover pasar Nah untuk sekarang Kita ya Ini kita sesuaikan dulu Dari prosesi yang Awalnya sempat pakum Kita mulai lagi Jumlah produksi berapa Yang kita punya Nah itu yang sesuai itu aja Yang kita tawarkan Artinya kita merambat ya Merambat untuk memulai lagi lah Yang dipasarkan ke Kalimantan Jawa Tengah Jawa Timur itu Daging atau telurnya? Mulai Yang kebanyakan bibit Bibit Ya Nah dengan metode tadi Metode pemulihan galur tadi Itu akan menjamin Produksinya itu stabil Rasanya stabil Nah kalau kita ulang Tahun sekarang Tahun depan Meskipun induknya akhir Itu tidak akan berubah Misalnya kita menentukan Ayam ini dengan pertumbuhan Dengan waktu 60 hari SOP yang kita berikan Seperti metode yang kita SOP yang diikuti peternak Itu misalnya beliara sekarang Tahun depan Itu tidak mengalami perubahan Beda ayam yang tanpa pemurnian Itu akan terjadi Fluktuasi naik turun Pertumbuhannya Pesen daging bibit Atau telur bisa disini? Bisa Cuma itu harus inden Soalnya kita masih belum Sebanyak dulu ya produksinya Tapi untuk kualitas Rasa daging Rasa telur Itu tetap sama Seperti yang kita pasarkan dulu Waktu dalam skala besar Ini sekedar untuk display ya Kalau disini cuma 100 Nah ini ada beberapa kandang Yang masih ada sekitar 400-an untuk induknya Ya itu masih menghasilkan Bebet sekitar 500-1000 Tapi tidak semuanya kita teteskan Karena pangsa telur Kita perhatikan juga Sebagian kita jual telur Karena telurnya juga banyak Peminatnya untuk telur ayam kampungnya Nah untuk materinya Ya sekarang kita Istilahnya hanya bicara Untuk kecukupan saja Kita istilahnya untuk bertahan Artinya kita tidak sampai kekurangan Kita rasa cukup Ya sudah itu saja dulu Sambil kita nanti Mengembangkan investasi lagi Kalau ayam kampung itu Kebanyakan dipelihara Secara tradisional Tidak memperhatikan Pakan Kesehatan Termasuk obat-obatan Vaksin Terus pemasaran Nah ini Kita arahkan ke Lebih profesional Jadi kita Ada istilahnya Manajemen kesehatan Manajemen kandang Manajemen pakan Nah tiga poin itu Yang kita Supaya kita pakai Untuk merubah pola peternak Supaya dari yang asal-asalan Biar lebih-lebih Ini hasilnya Maksimal Akhirnya bisa menekan Angka kematian Pertumbuhannya Bagus Kualitas dagingnya bagus Sebetulnya Tidak sulit Ya cuma tinggal Merubah tadi Yang sekarang terjadi Pikirnya kayak gini Ayam kampung Sekedar diliarkan Hidup Pakan asal-asalnya hidup Nah nanti Pemasarannya ala kadarnya Bakulengkrek Ya istilahnya Bakulengkrek kan Sehingga ambil itu Kejual 5-10 lah Kalau seperti itu kan Tidak ada nilai Untuk masa depan Misalnya Kalau kita harus Produksi 500-1000 Pemasarannya akhirnya kan ya Bingung juga kan Nah kesehatannya gini Yang biasanya ayam kampung Tidak pernah divaksin Ya gini kita ajarkan Untuk divaksin Umur 1 hari 1 bulan 2 bulan Itu Yang istilahnya Kalau di kampung itu Aratan Musim aratan itu Kebanyakan Tiap tahun ada Dan hampir Pasrah petani Kalau musim gitu Mati semua ayami Nanti begitu mulai usaha Kembali ke nol Ada musim aratan Mati lagi Tapi dengan segi vaksin Nanti istilahnya Populasi Tidak sampai berkurang Atau ada kematian Masih bisa terukur Sesuai standar Itu aja yang sudah Dirasakan petani Itu sangat membantu Dengan pola-pola Kesehatan yang dirubah Dari yang tidak divaksin Divaksin itu sudah Bisa mencegah Angka kematian masal Dan nanti apalagi Ditunjang dengan Pola pakan Kebutuhan nutrisinya Kecukupi Nanti pertumbuhannya Lebih maksimal Nah kebetulan Kalau manajemen pakan Di saya Kita Karena kita Belum Meramu pakan sendiri Meracek ya Ya kita pakai pakan-pakan Pabrik aja Sudah mencukupi Karena pabrik sendiri Tapi kan juga riset Untuk menghasilkan bakan-pakan Yang sesuai standar umur Kualitasnya bagaimana Itu kan sudah Diraset dulu Kalau dilihat dari Ini ya Populasi penduduk Indonesia 250 juta ya Sekarang Begitu ya Nah ini kan tiap hari Butuh makan Setelah food energy Ini kan gak bisa kita tinggalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Mau perang Mau ekonomi Sulit Kan kita tutup Butuh makan Artinya pasar ini Mau kita kemanakan Kita biarkan Disupli oleh Pihak-pihak lain Atau kita ambil Baran disitu Ya memang agak sulit Kalau kita berusaha Memang ambil peran Karena harga ayam kampung mahal Makanya kita ngambil segmen Di menengah ke atas Yang alergi Ayam negeri Yang membutuhkan Rasa yang Lebih enak Itu segmennya Yang kita bidik kesana Akhirnya dari situ Kita ngambil Jangan banyak-banyak Satu profession Kalau dihitung dari 250 juta Pasar yang banyak itu Nah kita bidik aja Berapa persen Nah ini untuk menawarkan Kita sebetulnya Gak terlalu sulit Kalau untuk dari segi makanan Apalagi ini kebutuhan 90 juta pokok ya Cuma bedanya Ini harganya lebih mahal Contoh aja Duren montong Harganya lebih mahal Ternyata terjual Iya kan Ya lagu Kalau per kilo Ini untuk Harga kandang ya Sekarang ini 40 ribu Lebih mahal dari ayam potong ya Kalau dagingnya 70-80 ribu Per kilo Dengan biaya pakan yang sama Nah disitu marginnya Nah tapi kembali tadi Kadang-kadang peternak Masih bisa ternaknya Pemasarnya kesulitan Nah kalau nanti Memang melangkah ke bisnis Memang harus dikuasai Bagaimana produksinya Kesulitannya bagaimana Bisa terastasi Bagaimana penjualannya Ya harus belajar Ermu marketing juga kan Kalau sekarang Dimensos kan sudah Kebantu Kalau kita Mau manfaatkan Media itu kan Artinya nanti Kita bisa mengambil peran Mengambil bagian Untuk memenuhi kebutuhan Protoin Untuk masyarakat indonesia Dari sektor Ayam kampung Jenis Untuk ayam kampung Kita hanya melengkapi Kalau kita Bicara yang terlalu tinggi Masih Terlalu jauh ya Nanti Di samping ada Ayam potong Ayam petelor Nah ini kita Ayam kampung Ya kedepannya Seperti itu Kita bisa ikut memenuhi Kebutuhan masyarakat Untuk daging ayam kampung Ya kita prioritasnya Kesana Dan saya rasa Itu kedepannya Ya memungkinkan Karena masyarakat Sudah kembali Ke pola Hidup sehat Dengan banyak penyakit Akhirnya orang-orang Mungkin untuk hidup sehat Kan sekarang Istilahnya akan gini kan Tidak ada jaminan Usaha yang kita lakukan Itu akan berhasil Tapi kita tidak akan Memperoleh hasil Tanpa kita usaha Nah jatuh bangun Dalam usaha Itu mungkin ujian Nah kita tetap di Uji itu Saan banting Apa enggak Itu aja Iya kan Iya kan Gak ada jaminan Kita usaha Ini akan berhasil Nah tapi kalau kita Tanpa usaha Apakah nanti kita Mendapatkan hasil Kalau kita cuma diam Ya tadi-tadi kembali Kita manfaatkan aja Umur yang diberikan ke kita Hasilkan serahkan apa Sama yang di atas Istilahnya ya Nah kalau yang berminat Monggo Kalau mau Belajar Lebih banyak Terus mau Istilahnya Mau mengembangkan Di sisi Breding Pembesaran RPA Nah ini bisa kerjasama lah Atau bisa nanti Mengambil mana Yang bisa dimanfaatkan Bagi petanak-petanak Yang merasa Oh saya cocok di mana Di bagian mana Anggol Bisa kontak kita Dan kita berusaha Membantu Nama saya Agus Prayudi Alamatnya di jalan Telok Gomas Gang 8 Yang populernya disebut Gang Pancamurti Salam sukses Untuk petanak Jangan gampang menyerah Terus belajar Semoga hasil Nanti Kita dapat Terus belajar Masukkan Terus belajar Terus belajar Terus belajar